Intro Harga TBS merosot drastis, mendekati seribu rupiah per kilogram. Petani terancam miskin, padahal lebaran sudah dekat, Kiskiya Alman 54 tak habis pikir dengan harga tandan buah segar TBS, yang terus merosot dalam sebulan terakhir. Petani sawit swadaya di desa Laman Raya, kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, ini tak tahu apa mengapa semua ini bisa terjadi. Kepada LAIS.co, Kamis 28 April 2022, Ia sebenarnya paham dan maklum kalau mendekati hari besar keagamaan harga selalu mengalami penurunan. Tapi ini malah turunnya drastis, di luar perkiraan kami. Yang membuat ia dan petani sawit lainnya merasa aneh adalah penurunan harga itu terus terjadi selama sebulan terakhir. Kami jual buah sawit kami ke agen. Dan sebulan ini harga turun terus, kata dia. Mereka malah tak menyangka harga yang disodorkan agen pengepul beberapa hari terakhir. Kata dia, semula harga TBS mereka dihargai agen pengepul di atas 3.000 rupiah per kilogram. Lalu kini harga itu sudah merosot lebih dari 50%. Ia dan petani sawit di desa tersebut benar-benar tidak percaya harga TBS merosot begitu dalam. Sebulan terakhir kami sudah panen dua kali dan harganya di luar jangkauan pikiran kami selaku petani sawit. Semula harganya sudah 3.000 rupiah per kilogram, sekarang lebih setengah harga turunnya, jadi 1.280 rupiah per kilogram, kata Hiskia. Anehnya, saat mereka memertanyakan hal ini, pihak agen pengepul juga mengalami kebingungan, tak sanggup menjawab pertanyaan para petani. Kami yakin mau dekat lebaran pasti turun harga buah sawit. Kami pikir cuma turun 500 rupiah per kilogram, eh malah turun 2.000 rupiah per kilogram. Agen juga enggak tahu alasan penurunannya apa, kata Hiskia. Pihaknya malah disuruh oleh sejumlah agen pengepul untuk bertanya langsung ke pihak manajemen pabrik kelapa sawit PKS, yang telah menentukan harga pembelian TBS yang disuplai para agen pengepul. Kendati surat edaran dari Dirjen Bun tentang harga TBS pasca pengumuman Presiden tentang pelarangan ekspor RBD Palem Olein sudah keluar, namun penurunan harga yang dilakukan oleh pabrik kelapa sawit masih terjadi. Khususnya untuk harga TBS hasil kebun petani swadaya. Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa beberapa dinas yang membidangi perkebunan, petani kelapa sawit, serta petugas penilai usaha perkebunan PUC melaporkan adanya beberapa pabrik yang telah menetapkan harga beli tandan buah segar TBS sawit secara sepihak dengan kisaran penurunan Rp300 hingga Rp1400 PRKILOGRAM. Situasi ini berpotensi melanggar ketentuan tim penetapan harga pembelian TBS perkebunan sesuai pedoman penetapan harga kelapa sawit dan bisa menimbulkan keresahan, selanjutnya bisa berpotensi menimbulkan konflik petani sawit dengan PKS, demikian bunyi SE tersebut. Selamat menikmati, selamat menikmati. tapi Januari jauh 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 kali ke desa Terima kasih.